Ya video ini saya ingin berpesan pada fans XO yang merasa mungkin marah karena video dari Lai di plagiasi oleh videonya Young Lex Yang kalau nggak salah namanya Raja terakhir itu, yang akhirnya video itu udah di takedown sih Sebetulnya video itu saya akuin saya nilai memang ada unsur plagiasinya, ya sekitar 80% lah Tetapi kalian sebagai para fans itu jangan boleh kritik karyanya, tapi jangan kritik orangnya, apalagi keluarganya gitu Sampai kan yang baru-baru ini viral tuh, yang ada orang yang ngejek anaknya atau menghina anaknya Young Lex sampai mau dipolisikan Sempat saya bahas juga di video saya yang ini Ya jangan sampai seperti itulah, kalau menurut saya kritik orangnya nggak apa-apa Karena, maaf saya kritik karyanya nggak apa-apa, tapi jangan kritik orang apalagi keluarganya gitu Anaknya kan nggak terlibat sama sekali juga Saya paham kok perasaan seorang fans, karena saya bisa dibilang juga seorang fans juga Saya ini fansnya Pak Bula, fans Formula One, dan juga ya saya banyak ikutin sih Fans anime sama K-pop mungkin saya bisa dibilang juga termasuk fans di bidang itu juga gitu Saya ngikutin sih Eki No Kyojin dan juga One Piece, terus juga di K-pop saya ngikutin dan cukup suka sama Twice dan Blackpink Ya wajar lah, mungkin karena saya cowok juga Ya intinya itu bagi para fans XO, kalian kalau merasa marah atau tersinggung karena video idola kalian itu diplagiasi sama Young Lex nggak apa-apa Tapi, kritik juga nggak apa-apa, tapi kritik karyanya aja gitu, jangan kritik orangnya apalagi keluarganya Tapi, dari pihak pembuat video sendiri sebetulnya sudah ada permintaan maaf loh Dari Game Trick Kingdom itu Sudah mengatakan meminta maaf karena telah ada unsur plagiasi lah di video itu Cuma memang Bang Young Lex sendiri belum meminta maaf Karena dia merasa bahwa dia itu cuma talent disana, tidak ikut dalam pembuatan video Dan kemungkinan dia nggak akan meminta maaf juga kok dalam artian plagiasi itu Karena dia merasa dirinya cuma sebagai talent Tapi kalau untuk permintaan maaf sudah ada dari pihak pembuat video Oke sekian dan terima kasih Oh iya pesan saya, seperti yang tadi saya bilang, jadilah fans yang dewasa Boleh mengidolai orang, tapi jangan sampai karena idola kalian misal ada dihina atau apa Kalian jadi malah balik menghina dengan lebih buruk gitu Oke